Padpet eksotik, om. Ini ya? Iya. Lucu banget ya? Iya, masih jarang juga di Indo. Ini import lokal? Import dong. Ini kan dari penyebaran ini di Kanada ada, Mexico ada. Iya, iya. Enggak, enggak apa-apa. Oh, dia main kayak anjing. Iya, kayak anjing. Khusus sekali ini lebih mahal 5 juta. Jadi ini sepasang 15 juta. Kalau orang mau beli satu boleh? Boleh, tapi dengan harga yang... Oh. Oh, kayak tupai tapi kayak anjing, gong-gong. Iya, sifat. Sifatnya juga kayak anjing. Cinta satu Indonesia kembali di channel YouTube. Bersambung seksi, dunia satu kira. Kali ini gue lagi ada di Pets and Plant Festival yang diadakan oleh GoMarket.io. Di The Hub Life, Jakarta Barat, belakangnya Mall Taman Anggrek. Gue pengen ajak kalian melihat hewan unik ya. Yang namanya Freddy Dog. Wih, di anjing Freddy. Yuk, kita masuk sini. Ini acaranya berlangsung dari tanggal... Nah, 15 Agustus sampai tanggal 27 Agustus 2023. Sebelum memulai menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Dan buat kalian yang ingin men-support channel ini, kalian dapat mengklik tombol thanks yang ada di bawah layar ini. Kita ketemu dengan Freddy Dog. Freddy Dog. Freddy Dog. Freddy Dog. Freddy Dog. Freddy Dog. Ini bukan Freddy Dog ya, yang kita maksud. Ya, ini bukan Freddy Dog. Ya. Lagi gigit-gigit. Kita mau lihat Freddy Dog. Hewan yang unik. Bukan ini. Bukan ini. Ini gue ajak kalian. Kalian tidak menyangka. Ini anjing apa namanya Freddy Dog. Ya. Nah, ini di sini kita mau lihat. Apa namanya Freddy Dog. Ya, ini reptiles Inc. Tuh tempat itu. Reptiles Inc. Kakak Ardi. Ya, namanya Ardi. Soalnya ada tulisan namanya Ardi. Gue pengen lihat anjing Freddy. Anjing Freddy. Anjing Freddy. Bukan pake D, Freddy. 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 Freddy Dog. Iya. Makanya sebutan, kenapa disebut ada dog-nya? Karena dia ngegonggong. Hah? Iya. Coba keluarin? Enggak. Kalau di alamnya, kalau dia ngerasa terancam itu ngegonggong. Oh, tapi di sini. Makanya sebutannya itu anjing savana. Atau anjing. Ini maksudnya anjing? Enggak. Dia berpadawanya sebut pahitana. Tapi namanya Freddy, bukan Freddy. Tuh, lihat. Ini jinak. Jinak, om. Hah? Bisa buat pet? Iya. Buat pet eksotik, om. Ini ya? Iya. Lucu banget ya? Iya, masih jarang juga di Indo. Ini import lokal? Import, dong. Ini kan dari penyebaran ini, Kanada, ada. Meksiko ada. Kalau ini kan Meksiko. Ini daerah Meksiko? Iya. Kok mirip Tupai ya? Iya, dia perpaduan Tupai sama pikus. Hah? Iya. Dia di gurun savana atau padang rumput. Dia bisa berdiri kayak Tupai itu? Lihat lucu. Dia saling saut-sautan kalau di alamnya tuh, saling gonggong satu sama lain. Gonggongnya suaranya kayak gimana? Layaknya anjing. Kok gitu? Iya. Saling saut-sautan, dikeluar dari lubang. Kalau berdiri begini tuh. Oh, gitu. Dia juga kalau kayak lapar atau takut, sama ngikiknya kayak anjing ketakutan gitu. Kayaknya, ngikiknya. Iya. Ngikik, ngikik. Tapi bisa buat pet? Bisa. Tapi masih jarang lah di Indonesia masih gak terlalu. Dia makannya apa ini? Makannya sayur-sayuran, tapi bukan sayur basah ya. Kalau sayur basah, nanti kan dia biasa biarin. Oh, hei ya? Hei, ya dia bisa dibakanin juga. Bisa buat alas juga. Sama lah kayak kelinci makanan. Oh, ini pokoknya kayak piara kelinci? Iya. Tapi kalau kelinci kan lebih harus jarang dipegang. Ini harus sering dipegang. Ini harus sering pegang? Iya. Bisa digendong-gendong? Bisa. Ada beberapa juga yang udah kepet banget. Bisa digendong, bisa dibawa jalan-jalan. Bisa dipanggil namanya gitu? Iya. Ini berapa bulan umurnya? Ini udah sekitar lima bulan. Ini masih bisa agak gede lagi. Ini bisa gede begini, lihat. Ini bisa gede lagi? Masih bisa gede lagi. Dia binatang malam apa siang? Siang. Oh, bukan nocturnal. Nah, kalau warna, warna apa aja ini? Warnanya agak coklat ke gold, agak juga coklat gelap. Gak ada yang putih gitu? Belum ada sih di indok ya. Mungkin di alamnya ada. Gigit gak sih? Gak. Boleh pegang sih. Gupanya? Iya. Dia gigit. Enggak, enggak apa-apa. Oh, dia main kayak anjing. Iya, kayak anjing. Lihat. Kayak marmut ya? Lebih kayak gipis sih sebenarnya. Giginya kan juga giginya. Itu ada jimun danan. Oh, dia masuk pengerat? Masuk pengerat. Ada vaksinnya enggak beginian? Bisa kalau nih. Vaksinnya paling vaksin yang sehat. Bukannya yang rabias atau gimana sih. Karena dia kan hebrifora juga kan. Ini bisa umur berapa tahun ya? Ini bisa 10 tahun sih. Ini? Iya. Bukannya 10-12 tahun. Dia mesti dipiara banyak apa satu cukup? Dia kan hewan kolonium. Kolonium? Jadi lebih bagus sih banyak atau minimal dua. Minimal dua ya? Lalu gampang beranak juga? Di CB di Indok sih kayaknya belum ada ya. Ini? Iya. Oh, jadi enggak gampang beranak ya? Masih banyak beranak ya? Masih belum ada. Kan ibaratnya masih baru lah di Indok juga. Oh, dia kalau itu masih takut ya? Makanya harus sering interaksi gitu kalau hewan ini. Dia bisa dibeli dari umur berapa ini? Kayak begini. Dari umur-umur 3 bulan juga udah. Udah bisa ya? Iya. Ini kan udah di kita. Di karantinanya di kita nih. Sudah 3 bulanan sih. 3 bulanan ya? Dari lebih kecil dari ini sih masuknya. Kayak tupai tapi kayak anjing, gong-gong. Iya. Sifatnya juga kayak anjing. Iya. Oh, jadi dia kenalin pemilik juga? Kenalin. Dia pinter juga. Hewan pinter. Namanya Freary Dog. Gue pikir Freddy Dog, tapi Freary. Nah kalau mandi berapa lama sekalian? Dia juga sama kayak ini sih, jarang mandi. Dia lebih sering kayak jelatin atau saling bersihin sama temennya. Oh, makanya musti piaranya lebih dari satu ya? Dan dia kalau ketemu sama kelompok lain itu kerennya tuh kayak lucu-lucu cium-ciuman gitu. Oh, kayak anjing gue gitu? Lalu itu, tadi kasih makan sadian terus ya? Setiap saat ya? Itu gue pengen ngomong apa tadi ya? Gunting kuku nggak? Lebih baik sih jangan loh. Soalnya kan kuku dia dia basicnya itu kan menggali ya. Sama kayak tupai gitu. Itu mendingan sih nggak usah. Kadang dia suka ngumpetin makanan juga nih. Takut kayak ambil sama temennya. Suka ambil makanannya. Suka ngegali. Nanti pas dia lapar dia tau galiannya dia. Oh gitu. Iya. Tadi gue mau nanya apa ya? Jangan lupa ya. Dia masih takut-takut ya? Jadi musuh sering dipegang ya? Iya, masih sering dipegang. Harus sering interaksi. Ya paling kalau dia mainin di luar. Kalau bisa di dalam. Tempat tertutup dulu. Oh. Bisa kabur ya deh? Iya. Kemungkinan sih bisa. Tapi kalau udah bener-bener. Udah sama kita. Udah enak buat merahnya. Udah tau ownernya sih. Nah ini yang paling berani. Iya, ini kan masih berani. Yang paling berani itu. Itu lebih takut deh ya? Lebih takut. Nah kalau harga diharga berapa ini? Harga kan biasanya normalnya itu kan. Perekor itu hitungannya 10 juta ya. Tapi kalau. Iya. Kalau kita. Khusus kita ini. Per paling kita kasih 15. Kalau per? Iya. Sepasang. Oh gue pikir. Khusus kali ini lebih mahal 5 juta. Jadi ini sepasang 15 juta. Iya. Kalau orang mau beli satu boleh? Boleh. Tapi dengan harga yang 10 itu. Sepuluh. Tapi langkah baiknya sih jangan 100. Gitu ya? Iya. Takutnya ini kan hewan kolonia. Dan dia belum coba ada yang coba jajal berani ngerawat satu doang. Oh. Takutnya ya tingkat stressnya gitu kan. Kalau tahinya kayak gimana ya tahinya? Percis kayak gipi gini pik. Oh kayak gini pik ya? Dia makannya juga kayak gini pik ya? Iya. Dia suka gigit-gigit ya? Iya. Tapi ya nggak bikin. Kalau dia nggak bikin sampai kayak tangan kita bolong atau gimana. Kalau snacknya apa dia? Sama juga kayak gini pik? Iya sama. Sayur-sayuran juga. Lebih tapi kalau gini pik kan bisa sayur basah ya. Kalau itu sayur kering aja. Kayak tahinya kayak gini pik juga berarti ya? Nah dia tidurnya mesti disediain kayak begini aja gitu? Dia suka kayak nyarang gitu. Dan dia bikin kayak bola gitu jadi tidurnya. Oh. Jadi kalau ini mesti ada perkenalan ya? Jadi dia biar mau dipegang ya? Aku lu pegang bisa ya? Kalau lu gendong. Masih agak takut gitu. Iya. Bahasamanya kayak gitu. Masih jumpi? Iya masih jumpi. Iya. Soalnya kan kita juga baru 3 bulan ya? Gini tekornya. Masih harus sering interaksi lagi. Iya namanya Fairy Dog. Tadi gue liat ini udah paling bawah tapi kayak aneh ini binatang apa gitu. Bukan hamster, bukannya guinea pig. Bisa berdiri gitu. Harga 15 juta per pasang, para ekornya 10 juta. Tapi lebih disarankan beli gitu ya? Iya sepasang. Sepasang ya. Nanti buat tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung kontak ke Reptiles Inc. Atau datang ke acara ini. Iya. Nanti ketemu kakak Ardi. Langsung bisa tanya-tanya sama bisa gendong-gendong ya. Oke. Thank you. Yup. Thank you.